Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang membenarkan adanya klaster baru rumah makan di kawasan kerobokan Kecamatan Semarang Barat. Terdapat 20 orang terindikasi COVID-19, salah satu di antaranya ibu hamil yang akan melahirkan. Dinas Kesehatan Kota Semarang telah melakukan pelacakan terkait klaster rumah makan bufat. Satu karyawan di rumah makan tersebut dirawat di rumah sakit. Kemudian Dinas Kesehatan melakukan trekking atau penelusuran terhadap seluruh kontak erat dan keluarga karyawan rumah makan tersebut. Terdapat 18 orang yang dirawat di rumah Dinas Wali Kota Semarang dan kondisi kesehatan yang membaik, serta dua orang dirawat di rumah sakit, satu di antaranya ibu hamil yang saat ini akan melahirkan. Untuk trekking terhadap pembeli, Dinas Kesehatan menghimbau kepada masyarakat yang berkunjung ke rumah makan tersebut dalam dua minggu terakhir dan mengalami kejala, diminta untuk datang ke puskesmas terdekat agar dilakukan pemeriksaan. Hingga saat ini jumlah klaster ada sekitar 40. Paling banyak klaster kategori komunitas sebanyak 22 tempat. Di rumah makan, akhirnya yang di rumah makan, sampai hari ini kita sudah lakukan swab sebanyak 30 orang. Dari 30 itu yang positif ada 20. Semuanya itu sudah kita lakukan isolasi di rumah Dinas. Ada tiga yang di rumah sakit. Bahkan tiga itu dua, salah satu di antaranya lah, apa namanya, hamil. Tadi pagi mungkin sempat akan mau persalinan, makanya kita rujuk ke rumah sakit. Asika Daniar, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.